Halo, selamat malam Gemes banget displaynya, ya ampun Showroom Winter Party Gercep, yaaay Hello, kombang wak Merry Christmas everyone Wow, gemas Hello, my name is Baby from JKT48 Kenapa padahal nyurut love one caffeine nih sih? Assalamualaikum Bentar ya, saya nge-tweet dulu Ngomong-ngomong kan beruang mandi emang udah lama gak ada ya Cuma yang gemes itu kemarin aku liat Ada... Ada beruang seluncur Kok rasanya kayak ada yang kurang ya? Kalian semua apa kabar? Natalnya kayak gimana? Siapa yang merayakan Natal hari ini? Apakah... Bahagia? Udah makan apa aja hari ini? Oh, aku Jumatan katanya Nge-papa Mantap ya, hari ini ada yang Jumatan, ada yang Natalan Luar biasa emang Kurang anting Halo bayi yang hobi ketawa kalo marah diem Gata, kak amat Gemas banget Kak, besok persiapan live show Desi Desi cepet banget ya live shownya Kayak aku diduluin gitu Tidak Kocak Yang ngumumin duluan siapa Yang live show duluan siapa Kenapa? Kamu lama-lamain ya? Aduh Tapi sumpah lawak banget kalo aku Beneran graduate di Desember 2021 Yeay Wow, sampe disco pertama Thank you Tadi juga ada kotak gif Christmas gitu Nongol-nongol Gemas Sumpah, kenapa sih showroom tuh gemes banget Displaynya Hahaha Udah lama gak showroom ya? Kan waktu itu aku sempet bilang Pengen seminggu sekali Tapi Minggu kemarin waktu persiapan JKT 48th Soluna Emang Super hektik Rasanya tuh nyampe rumah pun Numpang Weay Hahaha Lucu banget Ada saljunya juga Ya ampun Gemes Nyampe rumah tuh rasanya langsung Aku lah ikut pas jeruk Nyampe rumah rasanya langsung Pengen tidur Beb kemarin outfit lu keren pas lunch K3 Simple sih aku tuh kayak sebenernya gitu doang Atasan celana Sepatu Menurut aku tuh udah 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 heboh gitu Sehari-hari kalo aku pergi makan Atau ke mall pun Biasa aja Sumpah aku tuh males ribet Hehehe Aku kapan diwaro kata kak Ar... Chiawi Kamu diwaro chieee Outfit for natal Silau banget mukanya Pake ring light Pake ring light Iyayaya Ujihan ya Atau paling rendah Nih Dah Hehehe Ya Allah rebutan waro Kalian kalo mau rebutan waro Jangan dilapak saya itu hanya keberuntungan makan jeruk guys ahem ahem Hai mukanya syanying ini kamera showroom tuh emang bagus tau Hai pengusaha pake ring light ya Cuma ten Hai toko mati itu kayak kurang kurang asik itu Hai biarin bercahaya ntar aku mau ngambil tisu aku ilang dalam lima detik lima Tadah jumpa rendah banget jadi di showroom hari ini aku akan mengumumkan top 3 dari sanbatu song aku akhirnya top 3 nya diumumkan juga kenapa dari kemarin aku menunda-nunda terus karena karena apa ya karena bocorannya adalah top 3 itu kemarin dibawain juga pas konser pas jekit di portiat soluna jadi aku tuh nunda-nunda biar spesialnya pas soluna aja hahaha hai 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 waktu dan seolah kamu keberatanan Shania bukan berat Shania bukan berat tapi gimana ya memang badan aku tuh kecil kan sebagai cewe badannya kecil lebih kecil dari Shania gitu kan biasanya cowok lebih kekar kalo dansa dan memang kalo dansa itu semua berat badan akan cewe eh akan cowok yang nahan kan nah kalo tenaga aku kuat tapi emang badan aku kecil aja gitu hahaha ganteng pas oleh si Kak Baby weh tapi emang pas jekit di portiat soluna itu menurutku ya aku bisa bener-bener explore berbagai karakter dari yang show pertama jadi cowok jadi wanita anggun bisa anak kecil anak polos ee cewe garang cewe keren asik semua saya lahap kemarin di jekit di portiat soluna terus ada fun fact nih fun fact nya adalah hahaha jadi kan emm dulu emm kalo misalnya lagi mau konser itu biasanya aku tuh sering drop badannya gak tau kenapa ya setiap ada konser apapun tuh badan tuh ngedrop bahkan yang konser tahun lalu tuh 8th anniversary aku tuh udah demam-demam dari pulang syuting rhapsody udah demam-demam nah untungnya konser sekarang yang kemarin itu enggak terlalu demamnya tuh awal desember doang tapi pas menjelang hari hanya enggak nah jadi biasanya kalo aku drop itu aku tuh ada vitamin gel yang kayak super ampuh super mahal untuk aku pakai gitu pas konser gitu tapi karena kemarin tuh emm aman-aman aja badanku memang butuh vitamin yang biasa aja gitu aku pikir yaudahlah gak usah belilah sayang mahal tapi karena aku dansa eh ampun disko karena aku dansa sama Shani itu aku ngerasa tenaga aku harus super duper 3-4 kali lipat ya polo nonggolnya bentar tapi aku ngerasa itu tenaga aku akan terbuang disitu jadi aku beli itu vitamin itu tuh vitaminnya tuh gel gitu buat stamina biasanya dipakai sama atlet nah aku beli itu gara-gara aku dance flamenco sama Shani kalo aku enggak aku gak akan beli cocok bukan karena Shani nya maksudnya tanggung jawab aku sebagai dansa sebagai cowok eh thank you tuh ampun disko ini bijanya banyak banget apa tuh nama vitaminnya nih nanti aku aku simpan itu buat last show lah apa lagi ya fun pack nya banyak sih yang mau diceritain sepertinya fun pack nya lagi adalah eh dia gini dari dulu aku aku dari dulu kan aku maksudnya aku tuh kalo parklomen tuh poni nya tuh sering berantakan ya entah belah entah entah belah entah dia lepek atau apalah tapi dulu sih aku kayak mikirin banget aduh poni aku gimana tapi lama-lama sekarang yaudahlah bodo amat kayak muka aku sama aja mumpuni kayak gimana juga nah tapi tuh kalo untuk graduation ceremony atau last show kayak istilahnya itu hari penting buat aku semua mata akan tertuju padaku jadi aku tuh pengen banget poni yang kayak perfect gitu ya sampai kemaren tuh pas oluna aku tuh berdoa nya tuh bukan berdoa dilancarkan apanya ya aku tuh berdoa setiap berdoa seminggu sebelumnya ya Allah semoga poni aku bagus tidak berantakan terus beneran dong pas oluna tuh rapi banget terkabul doaku ya Allah Alhamdulillah hahaha eh thank you kita lihat yang yang foodisco ini asing tapi tapi segar kita lihat yang kasih gif banyak sekali ada uke chang ada karadento vignor hidayat Kak Padil Siti McVira Love Jevil Agan Sam WDJP Kak Rian Shandy Kak Naidra Nihista Fitriani Progresio Teknik Aagio mana lagi Kak Trico Kak Wasta Kak Kak Radies dan Kak Irena Kak Treize Kak 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 Bingo Biru ee 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 manis ini ya kak Budang oh sekarang lagi jaman kotak kado ya kotak kado natal wah aku mau beruang seloncor hahaha request Kak Rina Kak Kuang Aresta Perkasa Kak Cinta Kak Fia Febriana wih harusnya udah insya Allah terima kasih terima kasih semua atas gifnya nyenegahi kari lagi coba hahaha gimana kemarin naga hikari aku versi aransemen baru versi versi solo kalo aku liat dari komen-komennya sih kayak pada wow baby maksudnya pada apresiasi gitu walau aku deg-degan banget hahaha karena itu kan bener-bener opening kan dan aku tuh emang gak ikut bagiannya Kak Friska karena dia sama tim J tapi aku ya gak pape juga sih jadi aku tuh punya spare waktu untuk mempersiapkan diri untuk part aku kan tapi aku bener-bener gak mau deket sama orang jadi aku mojok sendiri banget aku coba latihan nyanyi latihan nyanyi soalnya kalo aku liat orang nanti sedih jadi emosinya gak kekontrol bahkan aku gak berani liat fiti aku sendiri pokoknya bener-bener fokus sendirian begitu menjelang mau part aku aku baru mendekat ke panggung tapi alhamdulillah lancar hei beruang seluncur hahaha dari siapa Kak Alvin makasih beruang seluncurnya itu gemes tau kan yang season yang sekarang kan beruangnya ada yang di pohon natal ada yang apa gitu tapi yang paling lucu yang seluncur dia kayak seluncur oke Cang makasih towernya Kak Dira makasih gifnya hahaha mantap sudah sudah terpenuhi terima kasih hmm sekarang ruangnya udah gak mandi lagi udah udah siap dia oh tadi tuh ngomong apa naga hikari ya naga hikari iya kayak aku seneng gitu pada mengapresiasi hahaha kocak naga hikari tuh emang aku suka banget lagunya emang dari dulu dulu banget jaman-jaman masih setlist rkj itu emang favorit aku itu opening opening setlist terbaik bener-bener piano yang awalnya tuh juga menurutku legend gitu kan terus ya terus aku memang karena biasanya kalo versi 16 orang kita bawa ini tuh kayak ceria bahagia lagunya juga lebih upbeat kan tapi menurut aku isi liriknya tuh dalam dan sebenernya ada sedihnya juga gitu karena kayak lagunya tentang rindu seseorang yang aduh yang jauh disana asik tapi emm tapi aku makan mulu tapi tuh kayak walaupun jauh tapi kita tuh tetap bisa merasakan perasaan sayangnya gitu kayak wow sangat dalam jadi akhirnya aku minta aransemennya tuh emang dibikin senduh seperti aku senduh seperti suaraku lucu lucu banget sih prosesnya jadi kan atau kan sama mas yesi sama ada staff JKT namanya Pak Surman aku udah minta kayak oh nanti bikinin ya aransemennya terus kita tuh pertama kali ketemu tuh tes dulu tes nada dasar aku dimana hehehe nah udah dicoba oh turunin turunin satu setengah dari yang aslinya eh ternyata kerendahan terus akhirnya kemarin aku tuh turun setengah nada gitu dari yang asli jadi makannya nadanya minor hehehe terus tapi senang sih sama hasilnya jadi kayak 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 berasa produksian baru gitu loh kayak aku penyanyi yang diproduceri orang terus kayak nyocokin suara aku terus mereka bikin pilihan mau yang mana mau ini mau itu akhirnya yang kemarin yang terpilih mirip-mirip sih tapi kayaknya feelnya lebih aman untuk suaraku yang kemarin cerita apalagi jadinya cerita 20 menit saya sudah bercerita banyak hal pengen senbat sesong oh iya Siska Siska pas pertemuan pertama sebenernya dia belum dateng tapi kan pas lagunya dibikin aku itu bilang eh maksudnya pada bilang kalau misalnya nyanyi kayak kayak nada naga hikari biasa ya kayak sama aja dong itu ya naga hikari biasa cuma dilambatin akhirnya akhirnya aku minta tolong Siska gitu Siska tolong apa yang perlu di improve dari lagunya terus dia dengan baik hati pagi-pagi kirim kirimin aku voice note nyantahin apa ini kah yang bagian ini kayak gini ya kayak gini kayak gini aku pikirkan dia cuma voice note doang kan yaudah aku pelajarin sendiri aja tapi pas aku tes nyanyi direkam gitu dia dateng dia kayak jadi director aku buat menyanyi ya Allah baik sekali maksudnya dia tuh punya kemampuan teknik vokal yang bagus suara yang bagus tapi juga tidak pelit ilmu gitu loh dia selalu bantuin aku kalau misalnya aku nanya-nanya masalah nyanyi baik banget hahaha tapi memang gak tau ya aku merasa sekalilingku tuh pada baik hati sekali aku bingung kayak aku tuh berbuat apa sih sama mereka sampai mereka se gitunya berbuat baik sama aku Disko Disko terima kasih nanti aku bacain oh dari Kak Kevin Gautama selamat datang ada dari Kak Shindy Rayfans thank you yuk kita masuk sandbat susang nomor 3 tapi aku bingung sih apakah urutannya akan berubah dari yang aku siapkan sebelumnya hmm mana sih ya yaudah kita switch deh oke top 3 ya coba kalian tebak top 3 nya top 3 ini ini kemarin lagunya gak ada sih di JKT 48th soluna tapi aku suka banget aku pernah upload coveran lagu ini di twitter apakah itu aku bingung kalau ngasih pilihan voting voting apa ya pilihannya hmm oh iya ah tapi tapi apa aja sih yang pernah aku cover oh ah udah pada nebak yaudahlah tapi nanti rekap ya di twitter sunbat sunya ya azan shhh azan azan guys azan azan yaudah kita voting aja kita voting eehh eehh hmm hmm satu satu binggu dua tokuni itu emok satu binggu dua tokuni itu emok itu lagunya pernah aku cover tapi jangan berisik azan satu binggu satu binggu dua tokuni itu emok dah satu binggu dua 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 Tapi ada motor lewat, berisik Satu bingkong, dua toko nih, temok top tiganya Kalo gak tau ya udah foto aja lah Memang kakak gak sholat? Iya abis live ini aku sholat Gak apa-apa ya Harusnya tarin dong kuasa dulu Lupa Nauke lah 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 Sudah Udah Wow Satu Satu menang Tadi aku bisik-bisik karena azar Lucu banget Kalian tuh mau-mau aja lagi nonton Orang Buna azan Kayak Kocak sekali Sholat live Ya Allah Masa lagi sholat di Disorot sih Kocak banget Oke jadi pilihan kalian itu ya Aku izin ilang lagi Tiga detik Bentar aja ya aku mau nurunin Kipas Oke Mantap Betul Pilihan kalian bener Top 3 nya adalah Bingo Ya Allah Kenapa sih aku tuh Kocak banget Liriknya apaan ya Aku nulis liriknya dimana Bentar ya Kalau liriknya salah gimana Ya udah gak apa-apa Gak akan dimarahin Kan ini show-nya saya Lah kenapa Jepang Mbak kalian tuh mau aja tau nonton aku kayak begini Heran Nah ini Ini kita copy Bentar ya Bentar ya Maaf emang suka gak siap-siap banget anaknya tuh Eh gak bisa Ya udah lah Apa yang terjadi Terjadilah Liriknya Oke Jadi Top 3 dari Senbat sesong Adalah Bingo Selamat menikmati Tidak ada alasan apapun Pada saat ku diterkenalkan Aku bagaikan tersambar petir Fall in love Cowok di peidaman ku itu Bagai ditarik ke tempat ini Begitu cepat tanpa aku sadari Saat mata bertemu Dada berdegup kencang Di dalam hati ini Tanpa sadar ku berteriak Bingo-bingo akhirnya kita berjumpa lagi Bingo-bingo Bingo-bingo tuh pertama kali Akhirnya ku sadari Bingo-bingo sampai saat ini Tak mendoleh Untungnya aku Terus menunggu Takdir pun berpihak padaku Love, love, need you Karena keajaiban ini Ku jadi melompat kegirangan Dan ku bersyukur kepada Tuhan Apalagi dari Apa sih? Gak apa yang ini Apa sih? Setiap kali diriku Memikirkan dirimu Darahku jariku Bernafas pun menjadi sulit Hitol-hitol sasaran pun Kini telah terkunci Hitol-hitol kini hatiku Telah dijuri olehmu Hitol-hitol ku punya Virasa akan bertemu Suatu saat Di suatu tempat Dirimu satu raisu Oh my god Bener dia sih Parah banget Binggo Binggo-binggo Lang-lang Binggo-binggo Akhirnya kita berjumpa lagi Binggo-binggo Tuh pertama kali Akhirnya ku sadari Binggo-binggo Sampai saat ini Tak menoleh Untungnya aku Terus menunggu Takdir pun berpihak padaku Love, love, need you Hitol-hitol sasaran pun Kini telah terkunci Hitol-hitol kini hatiku Telah dijuri olehmu Hitol-hitol Virasa akan bertemu Suatu saat Di suatu tempat Dirimu Sapura Isu Oh my god Terima kasih Itulah persembahan lagu binggo dari saya Tadi ada yang bilang Top 3 Katanya top 3 Sain batu Tapi kagak apal Ya mohon maaf ya Walaupun top 3 Tapi kan sering bawainnya tuh versi half Jadi kadang baik duanya terlupa Apa liriknya tak balik-balik Atuh Bye Ya udahlah ya Banting happy Kenapa aku suka lagu binggo Karena Sebenernya aku tuh suka Lagu 48 yang kayak Tentang jatuh cinta Ya kayak Lagu binggo Heartgatavirus Itu tuh Mengemaskan gitu Liriknya tuh Tapi kalau binggo tuh punya Makna tersendiri gitu loh Kayak Binggo tuh kayak Istilahnya Lu menemukan Wah ini dia Kayak bakal jadi jodoh gue nih orang gitu kan Gemes banget Pede banget gitu Iya binggo bagus Rekap dulu dari top 16nya Coba ya Apakah benar Apakah benar Ini Lagu-lagunya Jadi kemarin itu Senbatusong aku Dari 16nya ada Afterim 15nya ada Sessional Lifetime 14nya Kimi Niji Kimi Niji Totayo Aku Pelangi dan Matahari Terus ada Otona Resha 12nya Kimiga Oshia Tekureta 11nya Yokazen Oshiwaza 10 Himawari 9 Nantesu Tekina 8 Kiboteki Refrain 7 Anathaga Itekureta 6 To Be Continued 5 RKJ 4 Rhapsody Dan tadi Nomor 3 ada BINGGO 2 Tinggal 2 lagu lagi Tapi harusnya ketebak 2 lagu lagi 5 Ketebak Ini mah ketebak Ega Hikai Nomor 1 1 atau 2 M11 Bagus Iya M11 Ramonnya Bagus Tapi aku kan Kemarin Waktu bikin Lesen Basso Ramonnya Belum Shonichi Jadi belum Aku masukin Wih Lampu Disco Makasih Kita bacain dulu Itu Lampu Disco Ada dari Kak Kevin Gotama Terus ada GIF Dari Kak Chai Amor Dari Kak Emreifza Dari Kak Naidra Kak Wasta Kak Aretas Kak Treize Kak Kak Luceva Kak Kak Riri Terima Kasih Terima Kasih Hande Kame Lollipop Pasti Masa sih Harusnya kalian tau Tau ya Ini top Top 3 Aku tuh Kayak Gak pernah ganti Selama Beberapa Waktu Tenshinoshippo 21 plus Lucu ya 21 plus Jadi Waktu aku Apa namanya Apa Bilang mau Tenshinoshippo Gitu kan Terus katanya Kak Friska tuh Dapet listnya Kamu bawainya lagu ini 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 Gitu Dia kayak bertanya Tenshinoshippo siapa ya Yang minta Katanya Itu Baby Katanya Hah Baby Orang mah graduate tuh Mau keren Dia malah mau lucu Kocak banget Katanya Ya gimana ya Namanya juga Baby Uza early today Oh iya Aku mau ngingetin Bahwa Senbatusong ini Lagu yang aku suka Dengerinnya Suka liriknya Bukan Lagu yang aku suka Performinnya Beda ya Lagu yang baby banget Dan lagu yang baby suka Cerita apalagi Cerita apalagi Baby cute selection Oke Oh iya bener Baby cute selection Baby cute selection itu Jadi kan aku waktu Honeycummi lollipop itu Aku jadi center Waktu aku 16 tahun Terus sebenernya kan masih ada tuh Member originalnya Ada Nga Dila Ada Rona Ada Gabby Tapi menurutku Kalau mereka masuk Di lagu Honeycummi Pas ke Soluna Kemarin tuh kayak Tolong mereka sudah tua Jangan rusak lagu Aku yang begitu Mengemaskan gitu Aduh aku juga Jadi aku memutuskan Untuk mengajak Member-member yang lucu Jadi untuk memilih Member-member itu Yang aku lakukan adalah Membuka profile JKT48 Tuh pertama Yang aku lakukan adalah Itu Nih Buka ini Nih Nih Aku liatin ya Dari tim Z Mukanya satu-satu Aku liatin Siapa yang lucu ya Buat Honeycummi Lollipop ya Aku bilang Nah Yang lucu dan Istilahnya juga Suka berinteraksi Dengan aku Masih dekat Dengan aku Gitu kan Jadi Oh iya ini Masihnya aku Nih Halo baby Cesara Oh sini Baby Cesara Juga Ya itu Jadi aku Bulat-balik Memilih Member-member Yang Akan bersama Aku tuh Dari sini Gitu Siapa Yang lucu Sempat ada Di bongkar Pasang Bongkar Pasang Juga Gitu Yang lucu-lucu Udah aku Ambil Terus Nah Ada Tasha Gita Sama Ellie Maksudnya Mereka sebenernya Ya Dibilang lucu Ya bisa lucu Sih Gitu kan Masih cocok Sih Diani kami Tapi kan Sebenernya Bukan yang Kawaii Gitu kan Bukan yang Kayak gitu Tapi jadi Aku mikirnya Ya udah Gapapa Mereka Mereka Di belakang Aku taruhnya Supaya Jadi babysitter Menjaga Boca-boca Oh ada fun fact Juga Untuk lagu Anikami Lollipop Ya Fun fact Nya adalah Bentar Parah banget Ini fun fact Dalam memilih Membernya Anikami Lollipop Ya Kalian akan bilang Aku parah banget Baby Kayak gitu Jadi gini Kan akademi Kan aku Ambil Asyal Kan Buat Honey Kami Lollipop Nah Terus tuh Pada bilang Kenapa gak Marsha Marsha kan lucu Cute Banget Gitu kan Nah Terus Terus aku bilang Iya Emang dia lucu banget Lucunya alami Dia mau ngapain aja Lucu Tapi kalau dia kepiliin Nanti aku kalah Lucu Bayang gak sih nih Kalau Marsha Ikut anikami Lollipop Nanti komennya Semuanya tuh Bakal Marsha Maria, 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 Marsha Susah Aku ngapain Jadi center Di lagu itu Kocak banget Maaf ya Untuk Penyuka Marsha Saya tidak ambil Anak itu Karena saya takut Kalau lucu Terima kasih Lampu disconya Iya Maksudnya Kids Relection Juga sebenernya Lucu Lucu Gitu Mereka Tapi Tapi yaudah Sama aja Kayak aku Gitu kan Bukan gitu sih Maksudnya gimana sih Kalau Marsha tuh Alami Memang Dia mau ngapain aja Lucu Gitu Ntar aku kayak Kalah saing Aku tidak terima Dah Itu tentang Hani kami Lollipop Terus pas Pas member-membernya Dikasih tau Kepilihannya kami Itu yang pertama Ngecat aku Terus si Tasha Kak baby serius Loh pilih gue Dia Anak kami Kayak Kayak gitu Terus aku jawabnya Apa ya Bentar Aku lihat dulu Chatnya Mana ya Oh ini Dia ngecat kan Waktu kepilih Mau diumumin Ini member Honey kami Lollipop Udah diceritain Yaudah Gak jadi Ya maaf Maaf Gak jadi Saya ceritain Tasha Ya aku bilang Dia harus lucu Sampai aku bilang Najis Yaudah Gitu aja Terima kasih Itu Hani kami Terus kayak Aku ceritain Di teater Jadi pas Hani kami Aku Sebelum latihan Ngumpulin mereka Aku bagi-bagiin Lollipop Gitu Terus Jadi perlahan Lollipop itu Dijadikan Mike Gemes Ya Ceritanya Banyak yang Belum tau Oke Jadi Tasha ngechat Maneh Sih Eh Mana Terima kasih Diajak gue Hani kami Lollipop Katanya Terus aku Malah bilang Padahal itu Cute selection Ia harus lucu Atau Soymood Banget Pokoknya Ya Jiji juga Gapapa Wk 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 Kata Tasha Gue Cute Gila kali ya Pokoknya Harus sampe Gue bilang Najis Baru bagus Jadi aku pilih Dia tuh Dia harus Berekspresi Selucu Mungkin Sesok lucu Itu sampe Kayak najis Banget Baru itu The real Cute selection Lalu Tasha Dengan Pedanya Ya siap Gue akan Berlatih Tapi Dia bilang Tapi gue Mendingan Yang cute Daripada Yang galak Haha Asli Tapi Kayak Apakah Dia kegeeran Ya Apa Kayak Mempertimbangkan Dia untuk Masuk Uza Yang kayak Tidak Mungkin Tasha Masuk Uza Tolong Tidak Bercanda Dah Begitu Pertanyaan Selingan Baby lagi pakai Baju Uza Iya Aku lagi pakai Baju Uza Aku lupa bilang Tara Tapi emang Showroom tuh Cuma kelihatan Segini doang Ini kayak Halo Baju Uza Yeay Baby rambut pendek Baby rambut panjang Baby rambut pendek Baby rambut panjang Kocok Spil freya dong Pas kepilih Pas ini sih Pas ketemu latihan Latihan gitu Aku Kayak Banyaknya sih Boca-boca itu Pemalu ya Pas ketemu Malah aku yang Godain Cie cie Ke pilihan Menikami Lollipop Cie Kayak gitu Oke Anikami Selesai Kita cerita Lagi Uza Jadi tuh Yang wajib banget Di graduation ceremony aku Tuh kan Naga Hikari Itu tuh Harga mati Dia pokoknya Harus ada Apapun yang terjadi Naga Hikari Harus ada Sebagai opening Terus Yang wajib lagi Itu pasti Anikami Uza Bagaimanapun juga Itu lagu Aku kan Center Centernya aku Jadi Itu dua lagu Wajib Nah Terus aku mikir Aku center tuh Di dua lagu Imagenya beda banget Kayak Kutub Utara Dan Kutub Selatan Anikami tuh Bukannya Cuma sekedar Lagu yang Senyum aja Tapi Emang harus Yang so imut So lucu Anak kecil Yang cute banget Gitu loh Ekspresinya Dan Uza yang Bukan sekedar Kulung Tapi kayak galak Garang Tapi juga ada Ada Menggodanya Sedikit gitu Jadi kayak Emang beda banget Lagu Centernya Baby nih Terus aku pikir Emang karena Image beda Itu lagu Perlu digabung Disatuin Nihani kami Ex-Uza Gitu Nah Terus Terus Kan bingung kan Memang Partnya Kan Memang Sekaligus Langsung gitu Kan Aku kayak Gak ada Ganti baju Gimana 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 Aku cuma Pake coat Naga Ikari Aku lepas Dalamnya Emang udah Ada baju Dress Dan aku juga Sempet Pilih Dressnya Apa ya Yang nyambung Untuk Lagu Tenshin Shippo Nikami Uza Gitu Yaudah Akhirnya putih Terus Ya Yang sepatu Yang cocok Memang cuma heels Doang Mau gimana Lagi Kalau Bisa Pake Cats Cats Putih Tapi Kayak Pas Nagai Ikarinya Kurang Anggur Jadi Kayak Yaudahlah Pake heels Aja Seakhirnya Aku joget Sampe Ujung Ujung Sampe Ujung Sampe Uza Joget Tetap Pake heels Itu Kayak Wow Mantap Sekali Tapi Gak Papes Sih Sebenernya Gak Gak Sakit Gimana Gimana Sih Seru Aja Bahkan Waktu Rapsody Juga Pake heels Tinggi Karena Rapsody Kan Lebih tinggi Itu Lebih Runcing Itu Dipake Joget Namida Surprise Sama After Rain Juga It's Okay Bahkan Waktu Kedahsyat Waktu Ada Games Aku Nal River Pake heels Rapsody Kayak Udahlah Nikmati Saja Betis Koyang Kencang Ini Seseng Gak Denus Pake heels Untuk Uza Sebenernya Apa Lebih Nahan Aja Tapi Yaudah Kayak Yaudah Jogetin Aja Tapi Aku Nggak Nyangka Loh Kalian Ternyata Fokus Sama Heels Pas Aku Baca Twitter Bahkan Fokus Pada Wow Gila Baby Pake heels Pake heels Gitu Wow Ternyata Kalian Notice Sampai Sekaki Kaki Juga Gitu Oh iya Aku juga Punya Funpack Lagi Tentang Sepat Heels Itu Ada Funpack Aku Bercerita Tapi Ini Kasian Tapi Ini Thank you Nih Jadi Gini Kan Waktu Lagu Rhapsody Kan Itu Selain Senbatsunya Juga Bareng Akademi Sama Timothy Kalau Nggak Salah Mereka Kan Pake Baju Juga Semih Semih Putih Gitu Kan Jadi Nuansanya Putih Semua Terus Juga Harus Pake Sepat Putih Nah Jadi Sepatu Yang aku Pake Di Uza Itu Ya Modelnya Sama Kayak Yang Dipake K3 Eh Dipake Timothy Atau Academy Waktu Rhapsody Cuma Itu Pas Aku Mau Ngambil Ukurannya Cuma Ada 39 Aku Kan 40 Ya Sebenernya Muat Muat Aja Pake 39 Tapi Aku Pikir Karena Waduh Ini Penting Baet Part Aku Graduation Aku Harus Pake Sepatu Yang Nyaman Gitu Nomor 40 Nah Aku Sampai Berkeliling Mencari Keruangan Tim J Aku Teriak Siap Sepatu Kayak Gininya Nomor 40 Gitu Kan Gak 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 Di Tim J Gak Gak Ada Terus Aku Ke Tim T Siapa Yang Sepatu Model Kayak Gini Nomor 40 Gak Ada Terus Aku Akhirnya Ke Akademi Gede 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 40 Terus Akademi Aku Nanya Siapa Yang Ada Yang Punya 40 Aku Tahu Sepatu Ada 40 Tapi Entah Dipake Siapa Nah Akademi Ada Keisha Keisha Mau Makai Nomor 40 Aku Terima Kasih Keisha Kau Penyelamat Gu Gitu Kan Nah Itu Itu posisinya Lagi Mau GR Show Yang Kedua Yang Part 2 Luna Jadi Aku Bilang Ke Keisha Aku Bilang Ke Keisha Keisha Aku Pinjem Dulu Ya Buat GR Show Yang Part 2 Nanti Pas Show 1 Mulai Aku Kembali In Kamu Pakai Dulu Nanti Show 2 Aku Ambil Buat Part Aku Gitu Ya Jadi Kita Gantian Gitu Kan Aku Udah bilang Kayak Gitu Terus Apa yang terjadi Karena aku terlalu fokus Dengan hidupku Dan diriku Setelah GR Show Show 2 Saya Tidak Mengembalikan Sepatu Itu Jadi 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 Si Keisha Pas Mengagur Rapsodi Dia Nyari Nyari Sepatunya Katanya Aku Tuh Beda Ruangan Sebenar Beda Aku Dideket Stage Ganti Bajunya Jadi Yang graduate Emang Ada Spot Deket Stage Nekesha Di Bawah Ini Mas Raps Kan Dia masih Akademi Jadi Masih Nggak Enakan Gitu Loh Sama Kakak Yang Nyiapin Wardrobe Dia Dia Katanya Pelan Pelan Sepatu Aku Diambil KB Kayak Gitu Tapi Maksudnya Pasti Wardrobe Bakal Kenapa Nggak Nyiapin Tapi Sekeisha Pasti Diambil KB Baby Jadi Akhirnya Kayaknya Dia Pakai Nomor 39 D Aduh Maaf Ya Maaf Maaf Soalnya Emang Ya Gimana Ya Bukan Cuma Sepatu Doang Woy Bahkan Aku Banyak Hal Aku Lupakan Tau Di Soluna Kemarin Karena Deg-degan Banget Untuk Part Graduation Aku Gitu Kalo Kalian Sadar Ya Ceritain Gak Ya Udah Ceritain Aja Kalo Kalian Sadar Itu Ini Banyak Banget Si Fun Pack Kalo Kalian Sadar Pas Lagu Shonichi Pertama Kali Aku Muncul Bersama Gen 1 Ada Hal Yang Aku Lupakan Sebenarnya Jadi Kan Sebenarnya Pas Show 1 Aku Udah Rambut Udah Siap Udah Pake Kostum Udah Udah Pokoknya Udah Keliling Udah Centil Udah Nge Briefing All Members Segala Macem Gitu Kan Terus Waktu Mau Overture Yang Baris Masuk Kan Gaby Di Depan Ini Aku Kedua Terus Kavriska Belakang Aku Dan Pas Udah Overture Kavriska Ngeliat Aku Baby Kamu Gapake Hairpin Terus Kayak Oh Iya Aku Tidak Memakai Hairpin Terus Ada Overture Gimana Ini Aku Teriak Hairpin Tapi Kayak Udah Mau Masuk Ya Udah Masuk Aja Dulu Kayak Gitu Jadi Aku Tidak Pukai Hairpin Karena Saking Aku Tidak Tau Kenapa Otak Saya Tidak Fokus Sari Itu Ya Itu Sadar Tidak Tadar Tapi Sebenarnya Hairpin Sonichi Lumayan Gede Bukan Yang Kecil Benar Benar Ngejeblak Gede Gitu Aslinya Jadi Kayak Wow Bisa-bisanya Saya melompangkan Itu Tiap lagu Ada fun fact Iya Seru Banget Tau Berkesan Banget Jackie Tivortel Soluna Kemarin Tuh Iya Istilahnya Aku Mbak Kesalahan Tapi Itu Lucu Gitu Ada Ceritanya Fun fact Flamengo Ada Sudah 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 Famengo Itu Hehehe Famengo Koplacet Juga Pas Jangan Ke Shani Ih Kuh Nyadarnya Sani Aku mau Ceritanya Benar Jadi Sebenarnya Posenya Aku duduk Shani Kayak Kayak Posen Mau ngelamar Gitu Tapi Aku Aku Jatoh Tapi Aku tetap Keren Gitu Jatoh Kayak Cuk Gitu Ya Udah 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 Ku Cek Kok Bisa Gak Ketau Pas Tatapan Sama Cisani Jadi Dari Mulai Latihan Pun Justru Aku Yang Menatap Shani Mulu Aku Shani Lihat Aku Shani Lihat Aku Shani Ternyata Malu Malu Untuk Menatap Aku Dari Latihan Dia Baru Akhirnya Natap Aku Pas JR Sama Pas Show Dia Latihan Dia Ayo Tatap Aku Shani Itu Mata Kita Harus Saling Menatap Sama Lain Modensa Kayak Apa Yang Tanap Bannya Lalu Enggak Kalau Lagi Perform Terus Ke Pleasant Kalau Kemarin Gak Malu Sih Soalnya Tetep Masih Aman Masih Terkontrol Pernah Gak Ke Pleasant Kalau Misalnya Itu Di Teater Aku Bakal Ketau Ketau Ngak Aja Tapi Kalau Panggong Konser Sama Sama Aja Bakal Ketawa Aja Yaudah Ketawain Aja Tapi aku Tidak Bisa Ketawa Jujur Untung Waktu Aku Abis Ke Pleasant Itu Pleasant Pose Itu Aku Langsung Keluar Kan Jadi Pas Aku Keluar Emang Sabel Kocak Aku Jatau Aku Jatau Kayak Itu Tau gak Sih Waktu Kalian Nonton Gak Waktu Ramune Waktu Standing Mike Lagu Cross Itu Dia Turun Turun Mulu Nonton Gak Pas Itu Kocak Dua Jau Pas Ellie Ke Pleasant Tau Gak Liat Dari Video Itu Nonton Gak Waktu Cross Waktu Lagu Cross Standing Mike Dia Kayak Jatuh Mulu Turun Ke Bawah Jadi Cross Kan Lagunya Serius Ya Maaf Tadi Keluar Alhamdulillah Ya Walaupun Keluar Tidak Reset Aku Deg-degan Gak Tau Tadi Nge-lag Terus Keluar Dan Susah Gitu Masuk Aplikasinya Tadi Sampai Mana Ya SRK Babies Dari Bermasalah Enggak Kok Enggak Kali-kali Aja Aduh Cross Ya Udah Sih Cross Gitu Doang Sebenernya Aku Kaya Fan Ketawa Mulu Pas Perform Tak Kuasa Menahan Tawa Ya Itu Aja Banyak Yang Nanya Tentang Day Di Lagu Uza Gimana Ya Jelasin Ya Aku Emang Uda Uza Cukup Susah Sih Pas Aku Pilih Jadi Emang Ada Agak Kelebihan Member Istilahnya Kayak 18 Gitu Yang Aku Pilih Tapi Siapa Yang Yang Aku Pilih Atau Enggak Pilih Tapi Ya Udah Akhirnya Yang 16 Kemarin Semuanya Kan Sebenernya Udah Belajar Uza Kan Kecuali Day Jadi Dia Belajar Belajar Private Sama Sensei Tapi Memang Agak Mepet Gitu Karena Kan Aduh Gimana Nih Karena Kan Emang Istilahnya Sensei Itu Kan Ngelatih Lagu Lagu Lainnya Jadi Dia Agak Mepet Untuk Belajar Uza Cuma Cuma Sekali Doang Latihan Gerakan Basic Dari Awal Terus Sekali Baru Bareng Sama Seng Batsunya Si Day Itu Lata Dia Bisa Pala Pas Aku Chat Day Kamu Masuk Uza Gitu Gimana Kak Baby Aku Lemot Kata Dia Ya Udah Semangat Belajarnya Aku Kasih Dulu Aja Nanti Aku Latihan Ya Kayak Gitu Terus Dia Kayak Udah Alhamdulillah Dia Seneng Sih Maksudnya Kalau Misalnya Emang Pada Dasarnya Anaka Seneng Untuk Dipilih Kan Pasti Akan Melakukan Yang Terbaik Dan Day Melakukannya Mantap Lipstick Saya Habis Tidak Di tengah Duang Oke Catch up Time Begab Untuk Day Jadi Ada Yang Kasi Gif Kah Oh Ada Tim Hore Selamat Datang Ada Kak Caca Ada Kak Rian Oke Jadi ya Kita lanjutkan deh Ke nomor Dua Aku Live-nya berapa lama Sekarang Dua jam Kali Ya Oke Besok Ketri Mau tukar Kado Tuk Gak Ratai Yaudah lah Buru amat Sampai jam Sembilan Beb Tiga jam Sampai subuh Shalat Beb Iya Shalat Ini udah Satu jam Sebelas Menit Tips agar besok Tidak menangis Ya Gimana Kita mah harus Menerima Perasaan Yang kita Rasakan Gitu Kalau memang sedia Tangisi Saja Tidak masalah Kenapa Kalau bersedia Harus kamu Tahan Tahan SR Sampai live show Seru gak ngomong Sendiri Seru Seru Aku seneng Showroom Menarik Emang Kalau Gresyan Cuci piring Ngapain Oh Tadi Gresyan Ngetweet kan Passion Kau adalah Cuci piring Nah Kalau di tempat Latihan Kan Kayak rumah Gitu Jadi kita Kalau makan Pake piring Itu biasanya Cuci piring Sendiri Gitu Tapi aku Pernah Mau cuci piring Itu Yang sebelumnya Ada Shani Ada Gresyan Ya Allah Lama banget Aku sampai bilang Ya gak bisa Dah aku punya Istilahnya Kayak Nge-hire Resume Ini Lama banget Tapi bersih Emang Tapi kayak Aku tuh Orangnya tuh Tidak bisa Dengan yang Lama-lama Kayak gitu Kocak Ya udah Lanjutin ya Top 2 Oh kita Ini aja Aku Aku kasih tau ya Top 2 nya Lagu apa aja Karena sebenernya Juga kalian Sebenernya Harusnya udah tau Dua lagu Kesukaan aku Tuh apa Karena dua-duanya Ada di Jacket Fortress Soluna Kemarin Jadi kalian Tebak aja Yang mana Nomor 1 Yang mana Nomor 2 Jadi Top 2 Dari Sanbatu Song Kesukaan Baby Adalah Tidak lain Tidak bukan Adalah Only Today Dan Naga Hikari Yeay Selamat Selamat Untuk kedua lagu Itu Silahkan kalian Tebak Gimana ya Tebak Yang nomor Satunya Yang mana Siapa Center Dari Sanbatu Song Satu Nagai Dua Only Today Satu Nagai Hikari Dua Only Today Yang mana Yang menjadi Pemenang The Real Champion Of Babys And Battlesong Susah ya Aku juga Sebenernya Susah sih Kayak Sebenernya Bukan urutan Ranking Gimana Gimana Aku suka Dua-duanya Beda Feelnya Beda Ceritanya Beda Maknanya Buatku Siapa Siapa Pemenangnya Nagai Ikari Atau Only Today Overture Nomor Satu Iya Overture Selalu Di hati Kalau Nggak Ada Overture Siapa Yang Perform Nggak Ada Member Yang Bisa Masuk Ke Panggung Sebelum Ada Overture Suki 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 Jadi aku Menunda Nunda Top 3 Itu Karena Karena Ini Karena lagunya Spesial Untuk Soluna Apalagi Naga Hikari Kayak aku Funpack lagi Nanti deh Pas mau Nyanyi Funpack Naga Hikari Funpack Naga Hikari Itu Jadi Dari Waktu Perform RKJ Kan Aku Nggak Kebahagian Kan Yang Jadi Part Solo Hanya Dirimu Gitu Kan Terus Pas Show Romance Sang Gadis Pun Nggak Kebahagian Tapi Waktu Nggak Kebahagian Itu Aku Seneng Gitu Kayak Yeay Nggak Kebahagian Hanya Dirimu Pas RSG Karena Bener-bener Aku Memang Pengen Menyimpan Hanya Dirimunya Versi Aku Untuk Graduation Hanya Emang Selama Itu Dari Dulu Banget Ngencer Naga Hikari Jadi Kayak Yeay Yaudah Kita End Voting Wow Ternyata Banyak Yang Mendebak Bahwa Nomor Satunya Naga Hikari Apakah Benar Jadi Galau Apa Urutannya Sesuai Voting Kalian Aja Yaudah Deh Pemenangnya Sesuai Voting Kalian Aja Aduh Ya Allah Soalnya Lagunya Sama-sama Enak Nggak Bisa Dibandingin Nggak Bisa Direngkingin Gimana Yaudah Sesuai Voting Yang Kalian Pilih Berarti Nomor 2 Nyoli Today Nomor Satunya Naga Hikari Kenapa Coba Karena Sebenernya Aslinya Banget Lihat nih Kalo Kalian Lihat Notes Aku Kalo Kalian Lihat Notes Aku Sebenernya Naga Hikari Itu Nomor 3 Gimana Sik Keluatan Nggak Sih Ya Gitulah Tapi Entah Semenja Kemarin Nyanyiin Versi Solo Dengan Aran Semen Seperti Itu Semakin Jatuh Cinta Dengan Lagu Itu Terus Tadi Aku Pikir Binggol Naga Hikari Kayaknya Aku lebih Suka Naga Hikari Terus Tadi Waktu Kalian Voting Ternyata Naga Nomor Satu Ya Udah Hikari Hikari Hilang Keren Tapi Tiga Besar Memang Kayak Terbaik Terbaik Kayak Susah Emang Aku Pilih Jadi Kita Sekarang Bernyanyi Wally Today Yeay 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 Mari Kita Cari Yuk Siap Siap Kita Nge-chain Bareng Bareng Kita Galau Tapi Ceria Bareng Bareng Selamat Menikmati Only Today Only Today Yuh Nyai Bareng Bagaimanapun Juga Ku Ingin Kau Laut Di Musim Dingin Turun Dari Jalan Bus Yang Kosong Di Tengah Udara Yang Dingin Kopi Kalenda Refanding Machine Ku Masukkan dalam satu Mengambil tangan Dan memahapkan dunia Tanpa siapapun Walau ku tahu Sekarang Kamu pacarnya dia Maafkan aku Telah mengajak Kamu kesini Kamu cukup Menang-menang saja Di sampingku menjadi Orang terdikat Sama seperti Dahulu tanpa berubah Untuk terakhir Kalinya ikutilah Cintaku yang konyol ini Sampai mentah Diterbunan nanti Pasti kamu berpikir egois Teleponku yang mendadak Cinta yang telah Berakhir itu Perjalanan yang sia-sia Aku duduk di Pemecah ombak Baru sekarang Tersadar Harta yang penting Baru terlihat Setelah ia pergi Mau hilang Tidak dapat Mengulang Waktu yang telah Berlalu Naik kemudian Surut ombak Yang membuat sedih Kamu cukup Menang-menang saja Di pasir pantai Yang kurindukan ini Ayo lihat Menggari Seja bersama Berdua Tuk hari ini Jika esok tiba Semua Kembali Dan menjadi Tiga orang teman Wow Seru Aku diskonya lama Ini yang pas bagian bridge ini Kesukaan aku banget Suka nyanyi innya Suka pas perform Itu kayak keren Climaxnya nih Siap-siap Kamu menemaniku Tanpa ada penolakan Hari ini bagiku Adalah momen abadi Kamu cukup menemani saja Di sampingku menjadi orang terdekat Sama seperti dahulu Tanpa berubah Untuk terakhir Kawinnya Ikutilah cintaku Yang kenju ini Sampai mentah Diterbangan 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 Kami cukup Menemani Saja Di pasir Tanpa yang kurindukan Ini Ayo Lihat Menggari Seja bersama Berdua Tuk hari ini Jika esok tiba Semua kembali Dan menjadi Tiga orang tempat Helajet Wuh Seru banget Seru banget Sih lagi ini Selamat Mati Ya Sudah selesai Terima kasih Wah sedang banget Ya aku tuh bener-bener jatuh cinta Sama lagu ini Sejak pertama kali mendengarnya Nanti kelimaks Ya udahlah Kocak banget Tapi emang kalau dinyanyiin Sendiri dengan nada Dan tempo asli tuh Emang sulit ya Kenapa suka lagu ini Sebenernya dari musik yang Itu tuh kayak udah Unik gitu loh Menurut aku musiknya tuh bikin Wow gitu Terus ditambah lagi liriknya yang Simple Tapi tuh nyeleneh gitu loh Kayak kepikiran banget sih bikin cerita tentang Ngajak jalan mantan Terus apalagi lirik yang Jika esok tiba semua kembali Jadi tiga orang teman Menurut aku tuh pinter banget Bikin liriknya gitu Bisa-bisanya Dari misalnya Sebenernya tuh mungkin ceritanya Banyak dialami oleh orang-orang gitu Tapi entah pengemasan lirik dan ceritanya Menurut aku pintar Simpel tapi past tense Musiknya enak Liriknya enak Terus dia kan setting Maaf kayak restart Tadi ada notif Kalo baterainya lemah Terus tadi aku bilang apa Settingannya di pantai Kebetulan pantai juga memang Spot favorit aku Di dunia ini Asik Guys ini aku akan colokin colokan Dia bakal nge-lag juga 5 detik Mohon maaf ya Tolong sabar 5 detik akan nge-lag Bismillahirrohmanirrohim Eh enggak Ceritanya kayak cerpen kamu Iya Akhirnya waktu Aku kan ikut kelas nulisnya Karena di tiadika kan Terus kayak disuruh mempraktekkan Membuat cerpen Akhirnya Tadinya tuh ceritanya Gak mau itu sih Aku bikin beberapa pilihan cerita Cuma kayak Sebenernya akan lebih gampang Kalo hal-halnya tuh relate gitu kan Menurut aku ya Memang karena aku suka lagunya Yaudah Akhirnya aku terinspirasi Bikin cerpen dari cerita lagu Only Today Ya begitulah Terus apalagi ya Oh Dulu juga sempet sedih banget Salah satu alasan Dulu aku sedih banget Di shuffle ke tim K3 adalah Karena aku tidak bisa Membawakan Only Today lagi Terus tim Tim J waktu Mas aku pindah ke K3 Tim J saya lisa Tadai merenai cu Bayangin lagu kesukaan aku Dibawain terus-terusan Di teater Tapi aku gak ikutin gitu Kayak aku tuh sedih banget Waktu itu Tapi yaudah Lama-lama ikhlas Terus fun factnya apalagi ya Fun fact dari Only Today itu adalah Jadi kan itu lagu Spesial Waktu dibawain Waktu tim J Sungguh-sungguh Waktu itu kan Jadi emang istilahnya Yang denger lagu ini tuh Adalah yang dateng ke teater doang Gitu Di Sungguh-sungguh itu Kayak sekali denger doang nih Orang-orang Tapi ternyata Itu lagu tuh berkesan banget Sampai Bisa-bisanya masuk Request hour Wow The power of Only Today gitu Lagu yang jarang Istilahnya baru sekali Dibawain di sungguh-sungguh Tiba-tiba masuk Request hour Nomor 17 ya kalo gak salah Kayak wow keren Terus semenjak masuk Masuk Request hour Akhirnya lagu ini Istilah sekarang udah jadi lagu Main stream gitu ya Tapi kayak aku emang udah suka Suka lagu ini dari awal banget Bawain Waktu di sungguh-sungguh Eh ya akhirnya kemarin Aku bawain di Soluna Itu versi All member Tim JGD Memang emang ngelet Enggak Danisnya aja mantap banget Gerakan kakinya Iya Sebenernya lumayan pegel sih Orang-orang itu Kalo dinariin Karena dia memang fokusnya Ke kaki gitu kan Kesampaian all member Sebenernya udah pernah ya All it today all member Waktu Waktu Enif yang ke-8 tahun Waktu di Surabaya Jadi opening lagi Terus kayak Wah seneng banget All it today Lagu kesukaanku Jadi opening Dan all member Terus akhirnya Aku bawain lagi versi All-nya Kemarin Kenapa Academy Nggak tampil Karena panggungnya Cukupnya Untuk segitu orang Kalau Akademi masuk Kitanya jadi empet-empetan Gitu loh Di stage-nya Tidak enak Dilihatnya Muat sih Muat Sebenernya All member Ada di panggung Itu muat Karena itu Stage-nya Besar banget Itu salah satu Stage terbesar Juga Selama Selama Ngadain event JKT Tapi kan Istilahnya Lagi kayak gini Lagi Menghimbau Social distancing Segala macem Kalau misalnya Dipaksain semuanya Ada di stage Takutnya tuh Gimana-gimana Gitu Sebenernya kan Semuanya juga Udah Dites Untuk Covid Dan aman Tapi kan Tetep aja Ya Begitu Alasannya Ya Apalagi Banyak banget sih Cerita Soluna Tuh gemes Tak akan Terlupakan Apa lagi ya Cluster only Today Cluster only Today Ini random banget Psikotest aku Doang Beb Psikotest Buat apa Ceritain Momen kocak Banyak sih Jujur Banyak banget Ya Salah satunya Waktu Paling kocak Itu Waktu Setiap Tim itu Pamer Makanan Pamer Snack Di ruangannya Masing-masing Jadi sebenarnya Kita tuh Antara mau konser Atau mau Piknik Itu beda tipis Awalnya Tim K3 Duluan Yang nge-share Makanan Snacknya Kayak di Grup all member Grup all member Gak bilang Nih koop Apa ya Kooperasi K3 Gitu kan Terus tuh Tim J panas Nih Pamer 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 Terus kayak Semuanya perang Akhirnya tuh Lama-lama Kita jadi Ini tau Nyebar-nyebarin Foto-foto Aib Gitu loh Di grup all member Jadi hari itu Bener-bener grup all member Rame banget Kayak Semuanya ikutan Ngobrol Dan seru Jadi apa ya Alhamdulillah Kayak pancingan Snack-snack Apa Itu Apa Iri-irian Snack Perang snack Perang snack Itu tuh Jadi Mood booster Gitu loh Di awal Karena kan Kita nyampe sana Nunggu dulu Jadi Ya nunggu orang Kalo nunggu kan Biasanya kan Bete Tapi gara-gara Kita ngobrol Walaupun di grup Walaupun kita ada Di satu gedung Yang sama Ruangan berbeda Terus kita ngobrolnya Di grup Itu kayak Pas Akhirnya kita naik stage Itu jadi seru Gitu loh Vibesnya Karena udah bercanda Duluan Moodnya jadi Bagus Satu sama lainnya Spill Nice to meet Oke Iya bener Nice to meet Itu juga salah satu Lagu kocak Nice to meet Itu kan lagu Pilihan Desi Ya Desi bersama Istilahnya teman terdekatnya dia Gitu Tapi Kalian kan Mungkin Desi kalian Mungkin harus jelasin ini Tapi Istilahnya itu Memang kebetulan Member yang akan graduate Ada akun Ada lorona Dan ada Gabby Satu Nyempil gitu kan Antara member yang mau graduate Gitu kan Sebenernya itu kebetulan doang Kayak memang Desi deketnya sama itu Dan Sama Gabby tuh Gabby waktu itu tuh Katanya Kayak minta Desi masuk dong Lagu kamu Akhirnya ya Gabby Nah terus Entah ya Karena itu memang Kebanyakan Member yang udah mau graduate Jadi kan kebanyakan Itu akan fokus Dengan partnya Masing-masing dong Gitu Rona fokus dengan partnya Anakdila fokus dengan partnya Aku juga fokus dengan part aku Gitu Jadi waktu kita latihan Nice to meet you tuh Entah bodoh Apa gimana Susah banget Belajarnya Kayak Aduh Gue harus belajar lagi Nice to meet you Ini tuh gerakannya Gerakannya gampang Tapi liriknya susah ya Sampai bener-bener GR Siangnya pun Kita tuh masih Kapal-kapal lirik Ini tuh gimana sih Liriknya Susah banget Ada tiga ref Dengan lirik yang berbeda Gitu Wah susah banget Bahkan pas GR awal Berantakan banget Karena istilahnya tuh Ah please lah Gue yang ingin fokus Dengan part gue Tapi gue harus belajar Untuk orang lain Tapi ya gak apa-apa gitu Bukan masalah Gak mau belajarnya Cuma Gimana sih Fokusnya tuh Jadi kebagi-bagi Gitu kan Jadi kita kayak agak Lemot aja Untuk belajar lagu Gampang kayak gitu Tapi alhamdulillah Pak show-nya lancar Padahal udah kayak panik gitu Tolong Gimana ini Apa Dili Tadi nge-lag dikit ya Maaf aku kembali Akhirnya Kenapa Perut aku bunyi Ternyata aku lapar Ada juga ya Sebenernya emang enakan tuh Life tuh jam Setengah delapan Itu jam delapan Udah makan Udah segala macem Spill mamut Mamut Kalau untuk aku pribadi Ya gitu doang Nanti kalau mamut Emang udah pernah juga Tinggal Jalanin saja Mungkin Adila yang bisa Lebih cerita Kesannya Di mamut Ini ada cemilan Di dekat aku Spill baby monte christie Ini dulu deh Baby monte christie Kenapa ya awalnya Sebenernya udah lama sih Ada videonya juga tuh Kita joget itu Jadi kayaknya Awalnya tuh gak sengaja Jadi memutnya kayaknya Lagi joget-joget Terus aku samperin Terus krisis samperin Terus kita lama-lama joget bertiga Dengan lagu itu Gerakannya coba gini Baby monte christie Baby monte christie Baby monte christie Terus kayak semua orang di backstage Terus kayak Ya Allah baby Baby ingat umur Baby Kayak gitu Dah Dah Kocak Eh banyak kocak kado Makasih Ada di kak Taurik Ada hudanya baby Ada di kak Cinta Ada seva kak Uoks Tadi ada di kak Taurik Tadi ada di kak Ukecang Tim Hore Kak Progresio Teknik Ada kak Dadon Thank you Nanti kita bacain volume ya Apalagi Apalagi Ada gue di bawah Mari menjadi pohon sakura Mari menjadi pohon sakura Sangat bagus Sangat bagus gitu Dan itu kan emang lagunya juga legend banget Dari AKB48 nya Albumnya Albumnya album nge-hits Dia bikinin drama juga AKB gitu Emang lagu terkenal gitu Bagus Dan akhirnya jadi lagu graduation aku Dan Alhamdulillah Dapet part solo Nyanyi awal itulah Jadi posisinya Achan Atsuko Maeda Sang Kayak wow Gemas Dorama Sakura Notegami Iya Aku juga nonton tuh Doramanya Pokoknya aku kalau EKB-EKB era-era Nah terus Kalau denger lirik lagunya tuh sebenernya Emang lagu kelulusan gitu Tapi sebenernya Itu tuh point of view nya JKT48 Terhadap orang yang mau graduate sebenernya Jadi bukan orang yang mau graduate Tinggalin JKT Tapi JKT48 sebagai pohon Sakuranya abadi Kita bunganya bermakaran Di luar sana tuh Istilahnya akan tetap punya tempat kembali Yang bisa kita ingat Itu pohon sakura itu JKT48 Seperti itu Terus ya senang sekali Kapan jadi papi Nanti deh Aku memang sukanya tuh di special show Aku aja gitu Emang nge-lag Udah mending nge-lag Waaatuh Aku bukan nge-lag sih Aku tuh kalau pencet orang Tambungku iri melihat kabinnya Ya nyemil artulah Ceritain Uza waktu selalu wena udah Tadi sudah saya cerita Uza Yang belum tuh apa ya Apa yang belum ya Apa yang belum ya Oh nge-lag ya Gimana dong restartnya Tansi 21 plus juga udah Cerita caption postingan IG terbaru Cerita Oh iya Cerita itu Projectnya Baby Oshii Yang weekend to Islam Gak duasan Baby Jacket48 Di sebuah cafe Anak gaulnya Jakarta Jadi Mungkin kan Kalian tuh udah pada Bikin Atau nyiapin project gitu kan Setelah aku ngomongin graduation Pasti kalian udah mempersiapkan project Untuk aku Graduation ceremony Atau lah show Misalnya kayak lightstick Atau apalah itu Tapi Karena memang kondisi Juga kita kan gak bisa ketemu Secara langsung gitu Jadi projectnya juga gak bisa Yang Yang maksudnya ada saat aku perform gitu Atau di venue gitu Akhirnya ternyata kalian membuat Project itu Kayak wow gemes banget Cukup viral juga gitu ya Ternyata Waktu Kalian nge-tweet Rame gitu Aku seneng Jadi aku tuh Beres konsernya Beres show luna Beres show Sebenernya kan shownya Beresnya jam 10an ya Tapi karena ada Auto bareng dulu lah Kasih pesan-pesan lah Untuk all member Dan segala macem Beres-beres Ganti baju gitu Aku baru keluar dari Venue-nya itu jam 12an 12 malam Hampir setengah satu Se akhirnya aku langsung ngejar aja tuh Ke tempat itu Tempat project Tulisan itu malam-malam Tapi Tapi lucunya Lucu nih Jadi kan itu emang tempat Sino party gitu kan Tempat anjak-anak gaul Untuk party Ya kan itu ada tulisan Bia Duicin Baby Jeket 48 Terus atasnya itu Memang cafe-nya Dan itu Lagi pada jedak-jeduk Jadi itu kayak kesannya Kalo orang luar liat tuh Kayak Wah ini party-nya Graduation Baby Jeket Dimortian Padahal aku nyemang Gak ikutan Alah aku tidak masuk Sama sekali Makanya Entah party-nya siapa Terus aku malam-malam kesana Satu gitu Terus karena gelap Kayak aku tidak bawa flash gitu Kameranya Jadi Kurang Kurang asik gitu fotonya Kurang serak Untuk proyek sebagus itu Gitu kan Butuh foto yang emang Bagus banget Akhirnya aku Malah aku udah niat Kayaknya beresal luna Aku akan bangun siang Tapi demi aku foto Bagus Untuk Spot itu Aku bangun pagi Woy Besoknya kesana lagi deh Kosong Gak ada orang Adanya abang-abang Lagi bersih Bersih Foto deh Di upload deh Gitu Gila-gila Dalam Sehari Jadi anak gaul Senopartey Cerita apalagi 24.6 Ya 15 menitan lagi ya Eh enggak deh Nanti jam Jam 9 Kita tiga besar Seperti biasa Nyanyi lagi aja lah Kalau nulis Tulisan saya gelet Terus mana lagi belum aku siapin Baby senopartey Kalau kita senopobia Kocak itu Wajok saya lucu Senopobia Tapi kasian loh Kalian tuh Kayak Harusnya Kalau nonton show Menikmati Tapi kalau menjelang Sayano Ada hal-hal yang Traumatis Rasanya Kocak Spil suho Kocak Kocak Aku jarang-jarang Gesek sama Korean actor Nakanya member Suruh ganti Temklet Kalian nyadar gak sih Kalau Graduation Announcement aku tuh Kayak beda gitu Dari yang lain So iya banget Jadi ya dari dulu nih Dari jaman dahulu Kala Karena aku Anaknya memang Gak suka yang biasa Ya gitu Jadi Dari dulu tuh Aku pengen Kalau misalnya Aku ngomongin graduation Jangan ketahuan Jangan ketahuan dulu Soalnya kalau misalnya Mau saya no Nih Saya no Terus Eh tunggu dulu Tunggu dulu Terus kayak kata-kata Setelah 8 tahun Gitu kan Ya elah Jadi ketika itu Orang Oh ini pasti mau grade Nih Gitu kan Nah Dari dulu tuh Aku Emang pengennya Di momen yang kayak Ya udah Aku ngalir aja Ngomong dulu Baru Pas Baru di twist Gitu Entah Momennya gitu Pas misalnya Pas ulang tahun Pas speech ulang tahun Kan gak lagi ngomong 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 Taunya endingnya Graduate Atau gak Pas sosain Engkau juga bisa Tuh kayak Shania Ngomong 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 Tau-tau Graduate Terus pas momen aku Tuh kebetulan kan Kalau misalnya Kapten gitu Setelah Konser selesai Kan pasti akan Menutup acara Gitu istilahnya Jadi Menutup acara Jadi aku Emang menutup acara Kalimat Kalimat awalnya Menutup acara Dan di twistnya Dengan begitu Pula Dengan aku Terus kayak Wah Ew Terus yang nangis Banyak Terus kayak Wow Iya Jadi aku Emang Gak pengen Tuh yang Sebelum aku Ngomong Tuh orang udah Nebak Mau graduate Pasti Gitu kan Kebanyakan Gitu kan Maaf ya Kalau membuat Kaget Hehehe Hehehe Ya ketunda Satu tahun Juga hal yang Tidak biasa Kan untuk member JKT48 Jadi memang Karena emang Idealisme saya Untuk menjadi Tidak biasa Jadi benar-benar Tidak biasa Hehehe Gaby Gaby Kaya ngepil Gaby juga sih Ini Gaby kocak Juga sih Jujur Gaby kocak Banget Hehehe Enggak deh Gak jadi Kasian Aduh Emang Ngelet ya Hehehe Mau Aduh Mending Ngelet Woi Nanggung Seribu Show Gak Nanggung Lah Kalau Seribu Show Mah Ya Allah Aku Nyanggung Seribu Bisa Dua Tiga Tahun Lagi Hehehe Nanggung Dari Mondo Pagelai Pagelai Ini tuh duduknya Di bawah Apalagi Apalagi Oh Tadi tuh Sempet ada yang nanya Spill Kenapa Nggak sempet Foto sendiri Sedih Sedih Mangeet Jadi Gini Hahaha Kocak Jadi tuh Waktu Selesai show Kan emang kita Emang yang graduate Pake gaun tuh Masih diem aja Stay di tempat Gitu kan Pada gantian tuh Timnya foto Timnya foto Staff mana Foto apa Wall member foto Gitu Terus aku bilang Yuk yuk aku bukalapak nih Siapa yang foto sama aku Gitu kan Terus Yang foto sama aku juga Kagak ada Di stage Kayak aku udah Udah bilang nih Ini siapa yang foto bareng Tapi kayak dikit juga tuh Pas Pas di stage Terus Pas akhirnya Udah Udah santai tuh Foto barengnya Udah pada selesai Pas aku emang Ngepangan foto sendiri tuh Lampunya mati Iiiiiaaa Stage nya Udah dimati Lightingnya Ini kayak ga bisa Minta nyalain lagi Walau dulu ya Selalu Kalo setiap itu tuh Aku kayak pasti Minta foto sendiri Dulu gitu Kayak nih stage Ada sih Ada foto sendiri Dua doang Tapi ga full badan Cuma setengah Tapi kayak Ah set Aku melewatkan Momen Dengan background Panggung Editin dong Foto bareng galun Tapi belakangnya Panggungnya Saluna Kak Jabib Kayaknya dia Foto ini Juga ga ada yang sendiri Maksudnya kan Kalaupun ada Pasti belakangnya tuh Rame orang Kan pengennya Yang emang Belakangnya Bener-bener Full background LED Juga For that Soluna Tidak ada Orang-orang Di belakangnya 5 menit lagi Oh iya Udah mau jam 9 Kita kena gaji karya Kita langsung nyanyikan Lagu The winner Of Baby Sanbatu Song Tapi ini versi asli ya Kalau versi aransemen Aku punya lagunya Tapi Biarkan Yang menonton Jakti Forte Soluna Yang menikmatinya Spesial Exclusive Tapi sebenernya Yang lagu aslinya itu Emang nadanya Lebih tinggi sih Dan Temponya Lebih cepet Bahkan itu Aku kan Yang negai karya Aransemen baru itu Half ya Versinya tuh Versi half Tapi Udah hampir 4,5 menit Karena temponya Lambat Oke Selamat menikmati Lagu Kesukaan aku Nomor 1 Pilihan kalian Oh iya deh Nanggu 4,000 views Yaudah deh Sampai 4,000 dulu Baru nyanyi Cia Lagi Lagi banyak yang showroom ya Kayaknya hari ini Aku tuh jarang itu Tau jarang dadakan Kayak Emang udah di prepare dulu Dua hari sebelumnya Atau sehari sebelumnya Ngasih jadwal Biar kalian tuh Mempersiapkan diri dulu Cie Setahunya kagak naik Naik Oh baca rank dulu Bener Baca rank dulu Baca rank dulu Baca rank dulu Dimana bacanya Ngasih jadwal Oh ini Wah satu lagi 4,000 Nomor 13 ada ke Progresio Nomor 12 ada ke Via Febri Eh bentar Iya Via Febriana Tuka Losefa 11 ada Timore 10 kaya triko 9 ke Fadil 8 agio 7 udang Kaudang Apa kabar? Semuanya apa kabar? Nomor 6 ada bingo biru 5 kevin gotama 4 kareiri 4 mulu Ya Allah Nomor 3 Karna Idra Nomor 2 Kalpin Nomor 1 Kecah Yeay Selama Setelah saya baca Juga tidak Nyampe 4,000 Eh Kok aku? 3,959 Tadi aku bilang Satu lagi 4,000 Ini otak saya ada dimana Ya belum makan malam Jadi error Terur Kocak banget Kok turun? Nggak fokus Ada beruang seluncur Beruang seluncur Sama beruang nemplok Beruang nemplok Beruang nemplok Tadi dari Dari Ukechang Tower Kalau beruang seluncur Dari ke Alvin Beruang mandinya Nggak ada Udah nggak ada Adanya di avatar kareiri Sama beruang mandi 3,989 Kak Naidra juga Avatar-nya duduk di dalam gelas Gemas Gemas Pengen ganti avatar Mana ya avatar yang lucu lagi Aku pengen liat Ada Genusaurus Genusaurus Loco banget Nama username-nya siapa nih? Kakak pernah Pernah apa itu? Ih ketutupan Pokoknya ada genusaurus Kak Nongmon Juga konyak Siapa lagi nih yang lucu? Kalau Lita juga loco Ketumpuk-tumpukan Wow udah 4 ribu Terima kasih Mari kita nyanyi Oh ada ikan Kak Aremory Ikan Ada 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 pemain baseball Ada panda Ada kucing lagi senam Ah loco Ada 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 mana lagi Lucu-lucu Ada jamur Yaudah nyanyi deh Geser Yuk kita saksikan Eh minum dulu deh Aus Eh tapi aku takut deh Nyanyi hanya dirimu Kayak harus Berdiri Proper Tarik nafas Dan Ambil nada Jadi maaf-maaf aja Kalau kepleset dikit nih Di showroom Karena ini ambil duduk Terus kayak Ya gimana ya Jadi dari awal Saya sudah Saya sudah peringatkan bahwa Suaranya mungkin akan Ya Ya biasa aja Ya udah Tadi ini ngelag gak sih Ngelag gak sih Soalnya catnya gak naik lagi Catnya gak naik Catnya gak naik Oke udah yuk Guys Selamat nikmatin Nagai Hikari Berdeganda Tuh piano awalnya Sudah sebagus ini Kayak mewah Megah Wow Bisa ya Hanya dirimu Hanya dirimu Hanya dirimu Bisa kulihat Hanya dirimu Enakan yang ada di showroom Hanya dirimu Temponya yang enak Yang itu Dari Sekian banyak bintang Yang bersinar Di langit malam Saat ini Kan ku tunjuk Satu bintang Yang paling penting Berapa kali Musim datang Silu berganti Walau Rasi bintang berganti Aku tidak akan ragu Cinta berarti Selalu Berada di Sinti Setelah hari-hari Resepi Akhirnya Ku Sedaar Oh cahaya Yang panjang Doanya Yang abadi Berjuta Tahun Cahaya Terima kasih Dari jauh Aku matikan Lampu di kamar ini Ku ingin dipeluk oleh Cahaya Dari ini Cepet amat Suka aransemen gak sih? Malus Berapa kalipun saatku Jatuh cinta dan terluka Ketika ku tetap langit Terlihat banyak dirimu Dari pada kata lembut Atau penghiburan langit Malam yang tak berubah Membuatku Merasa damai Cinta bukalah api Asmara yang Membarah Kehangatan angin yang Bagai cahaya mata Hari ini Oh cahaya yang panjang Selama nafas berhembus Tanpa perlu ditahan Teruslah engkau bersinar Di malam tak berubah Di malam tak berubah Berbintang sekalipun Kau pasti merasakan Sesuatu jelubuk hati Jadikan rasa Sayang ini cernih Dan yang akan menyampaikan Cahaya jidiku Jidiku Beza Haha Oh cahaya yang panjang Doanya yang abadi Berjuta tahu cahaya Yang selalu tetap Teringat Malam tak beralampu Dan malam hujan Tunur Orang yang akan selalu Melindungiku dari jauh Aku matikan Lampu di kamar ini Ku ingin dipuluk oleh Cahaya jarimu Apa shami 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 Starlight Tak berdua Sangat berdua Tenang Tak berdua Tidak berdua Sama kamu Tidak berdua Sudah lewat Sudah lewat Aku enggak Tidak berdua Ya begitulah Begitulah Naga Hikari original version Tetep bagus sih, tapi Memang versi Rensemen Aku suka banget, karena Dia lebih berasa feel Makna asli Lagunya gitu loh gak sih Padahal di showroom bisa karaoke Iya bisa sih, tapi Waktu itu aku pernah coba kan Waktu ngetes Pertama-tama gimana sih kalo karaoke di showroom Tapi masalahnya ya pilihan lagunya itu Pake bahasa Jepang Aku gak bisa bacanya, terus gimana Nge-searchnya Jadi misalnya aku ngeklik karaoke Dia tuh ada pilihan lagunya Tapi Tapi kebanyakan Lagu-lagu Jepang Jadi bukan yang lagu yang bisa kita masukin Kayaknya Lu yang bermakna Cie Yaudah kita sekarang Mau kasih untuk Tiga besar ya Tiga besarnya Sama kayak Kemarin ya Kita bacain Keseluruhannya sama gak sih Beda Ada yang turun ya Ada yang turun Oke Oke Oh tadi ada yang ngasih gif Ada Kat Reize Ada Karya Lampu diskonya Makasih Kak Irena Kak Reiza Kalau Seva Kak Cinta Kak Alvin Kak Ferdi Kak Wastar Raden Taufik Nur Hidayat Kak Bingo Biru Halo Kak Wartel Halo Hudanya Baby Cie Hudanya Baby banget nih Kak Torik 48 Kak Fadil Kak Fadil juga kasih gif Kak Wax Ya itu dia Ya 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 Oke Podiumnya masih sama Terima kasih Kakak Podium Sekarang Silahkan Request Lagu Untuk Tiga Besar Karena Hidra, Kalvin, dan Ukechang Hahaha Ukechang di Jepang sudah malam ya Jam 11 malam Terima kasih masih bangun dan menonton aku Hehehe Sampai 5 ribu Sampai 5 ribu Sampai 5 ribu Sebenarnya gabut juga sih sebenernya Tapi emang gak pengen lama-lama gitu Aduh Padahal pengen tiga besar Kak Kevin Semangat Dua lagi tuh Ya gak dua lagi juga sih Beb Hahaha Okechang mau lagu apa Kak Kak Alvin mau lagu apa Kak Naidra mau lagu apa Aku mau makan malem Mau sholat segala macem Jadi Tidak ya Tidak saya live lama-lama Hehehe Ntar minggu depan live ya Insya Allah Ini lagu apa Aku nomor 4 lagi Hehehehe Kak Riri Kenapa sih ada apa dengan nomor 4 Coba Lagu apa Udah muncul belum Siapa aku kelewat Apa gak ada yang mau request lagu Hehehe Hehehe Oh Alvin only today Only today lagi Kalvin yakin Lagi pesawat 365 Hanaidra Tenohira 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 Only today Tapi only today nya udah Tenohira dulu deh Tenohira juga pernah Tapi it's okay Hehehe Kalvin yakin mau only today lagi Ya udah kita Tenohira dulu Tenohira 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 Telapak tangan Aku tuh mau ngapain Oh mau nyata lagu Hehehe Tenohira 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 Atau aku ini temu aja ke Alvin Tuh, ke Alvin Ke Alvin mau ganti lagu enggak, ke Alvin Kenapa saya keringetkan Tuh, pada request ke ke Alvin Kocak banget Kalian ini gemes Ya udah, sambil menunggu ke Alvin Menentukan lagu Kita Teno Hira dulu Teno Hira, telapak tangan Lagu untuk Kak Naidra Selamat menikmati Nijendela Kacah hati ini Ambil malam Tertiung dan menjadi awal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagian itu Ya, itu tadi lagu Secuil dari Teno Hira Bagian Aku tahu Banget setiap nyanyiin lagu itu Kayak Itu dia Untuk Kak Naidra Jadi Kak Alvin Bagaimana keputusannya Ke Alvin Yeay katanya Mana dramanya Dalam kesedihan Masih apa Dalam kesedihan Yang telah ternoda Bagaikan jubah Dari bulu rubah Kesedihan Yang telah ternoda Adalah timbunan salju Yang menjadi lumpur Kesedihan Yang telah ternoda Tanpa keinginan Dan harapan Dalam kesedihan Yang telah ternoda Dalam jemuh Bermimpi tentang kematian Dalam kesedihan Yang telah ternoda Tersiksa Dalam ketakutan Apa? Tersiksa dalam gugur Mana sih Kak Alvin Tapi continue aja deh Tapi jangan pake deh Beb gitu Kayak gak iklan Kalau hal To be continue aja To be continue udah berapa kali Jadi Yaudah gak apa-apa Yakin ya To be continue ya Saya kunci jawabannya Asik Emang mal Oke Kak Alvin Emang sih Kalau di teks Gitu tuh Kayak kata-kata deh Itu bisa Membuat orang Menjadi Menjadi Salah paham Ntar Liriknya Liriknya Kayak super deal Assalamualaikum Selamat menikmati Lagu To be continue Untuk Alvin Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini kan berakhir Tidak 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 semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya bisa Pantulan bintang Tidak semuanya bisa Terus Tidak semuanya bisa Tidak semuanya bisa aku, kayaknya aku udah tiga kali nyanyiin lagu ini di showroom berarti memang banyak yang suka yeay tadi Ukechang lagu 365 mantap ternyata tuh kalian tuh emang lebih suka lagu-lagu yang apa ya yang kalem kebanyakan yang suka tuh lagu yang kalem yang liriknya bagus tapi simple gitu, maksudnya gak berat kata-katanya gitu kan jangan Saka Agari iya kamu pada suka Saka Agari ya Saka Agari tuh salah satu setlist yang walaupun dibawain lama, tapi tuh jarang ada yang fans yang ngeluh bosen gitu loh, ada apa ya ada apa dengan Saka Agari 365 gue suka ya musiknya sederhana iya soalnya dulu ya jaman-jaman RKJDNT atau apa tuh pasti ada yang keluar, aduh udah lama banget bosan-bosan gitu tapi di Saka Agari tuh gak gak pernah bosan sama Saka Agari tapi ya selera sih ya jadi ini untuk Ukechang lagu pesawat kertas 365 hari Saka Agari sinyalnya lagu haa 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 ntar ya gak kesetelan leng oke yeay untuk Ukechang walaupun sudah malam semoga besok pagi pas bangun langitnya cerah dan damai asik ku tetap langit di pagi hari ku awali hari dengan doa semoga satu hari hari ini bisa dipenuhi oleh senyum walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir di hari yang tak berjalan dengan mulus besok pun tetap semangat di dalam mimpiku selalu terlihat ku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan hidup bagaikan sesawat kertas terbang dan pergi membawa impian sekuat sekuat tenaga dengan hembusan angin terus meleju terbang jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui karena itulah satu hal yang penting selalu sesuai kata hati sambil kuraku jugonichi lampu disconya masih ada dari UK Chang 10 lampu disco buat lagu 365 makasih tadi bukan yang gak apel sih kayak tadi tuh aku ngerasa pas nanya awal kok suara aku lagi enak nih sepertinya tiba-tiba salah fokus dengan suara sendiri jadi terhenti ngajinya ayo terbanglah coba terbanglah ayo terbanglah coba terbanglah boleh ngambil suara sendiri suaranya hari ini aman iya alhamdulillah emang suka kadang ready kadang enggak kayak gitu terima kasih ya semuanya yang di podium kenapa aku baca ini podium terus karena dari awal juga seperti itu gitu jadi kayak tidak ada yang berbeda-beda tapi aku akan memperhatikan bahwa bawahnya apalagi dengan avatar-avatar gemas dan nama-nama yang terpampang disitu dan orang-orang yang sudah banyak komentar di live chat terima kasih yang udah nonton juga dari awal walaupun ya hari ini lumayan banyak cerita juga tentang konser jk.t.portret soluna banyak yang lucu juga semoga hari natalnya bagi yang merayakan juga jadi berkesan menyenangkan dan kalian pokoknya nonton istilahnya terhibur dan senang lah ya bentar aku tuh maaf emang kalau mau mencet screenshot dia akan jadi nge-lag gitu loh aku tuh pengen lihat yang atasnya winternya kenapa gak kelihatan ya aku kenapa dia jadi nge-zoom tolong oh ini dia showroom winter party oh ternyata kayak gitu cara nge-zoom in zoom out ternyata bukan di kayak gituin guys tapi di cuma sekali slide gitu itu itu nge-lag gara-gara aku screenshot tadi terus aku tanda X maaf ya oke terima kasih ya ayo kita foto ini udah gak nge-lag tau apa ya pausenya biar gak bosen pegang kulit jeruk posen maca banget gue dulu kayak bentuk hati ntar aku gak screenshot eh belum siap kenapa aku gak screenshot diri aku yang tidak siap cepet-cepet amit sini handphone baju uzanya susah ya gini kali gak keliatan juga percuma baby terima kasih semuanya semoga mimpi indah dadah i love you i love you i love you bye-bye belum sempet yaudah ii mengelak kenapa sih dah terima kasih untuk beruang selucur dan beruang nemblok ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati